Latar sekolah adalah latar yang sering digunakan oleh anime, terutama anime romansa. Hal ini tidak mengherankan karena kebanyakan penggemar anime adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Meskipun begitu, tidak selamanya anime romansa selalu memiliki latar di sekolah. Inilah 5 anime romansa terbaik yang tidak berlatar di sekolah. 5. Nana Nana adalah anime yang tidak hanya menampilkan kisah romantis, namun juga menampilkan kisah persahabatan antara dua gadis dengan latar dan kepribadian yang berbeda. Cerita dimulai dengan pertemuan yang tidak disengaja antara dua gadis yang memiliki nama yang sama, yaitu Nana Komatsu dan Nana Oosaki. Keduanya sama-sama pergi ke Tokyo untuk mewujudkan cita-cita mereka. Meskipun keduanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang, namun keduanya hidup bersama di Tokyo dan menjalin hubungan persahabatan yang hebat. 4. Clannad After Story Clannad After Story adalah seri sekuel dari anime Clannad yang dirilis pada 2007. Meskipun anime ini adalah seri sekuel, namun kebanyakan penggemar setuju jika Clannad After Story memiliki kisah yang lebih menyentuh ketimbang seri sebelumnya. Clannad After Story menceritakan tentang Tomoya Okazaki dan Nagisa Furukawa yang memutuskan untuk menikah setelah mereka lulus sekolah dan menjadi dewasa. Meskipun pasangan ini tak henti mengalami kesulitan, namun Tomoya dan Nagisa selalu menjadi pasangan yang bahagia. Hingga suatu hari, hal memilukan terjadi ketika kematian memisahkan mereka. Hingga saat ini, kematian Nagisa selalu menjadi hal paling memilukan yang pernah terjadi dalam anime. 3. Sword Art Online Sword Art Online mungkin memang tidak memiliki elemen romansa yang kuat. Bagaimanapun, anime ini lebih mengacu pada genre aksi dan petualangan. Meskipun begitu, anime ini juga memiliki elemen romansa, di mana selain menampilkan aksi dan petualangan yang menegangkan, anime ini juga menampilkan kisah romantis antara Kirito dan Asuna. Kirito dan Asuna pertama kali bertemu di permainan kematian yang dikenal dengan Sword Art Online. Keduanya bekerja sama untuk keluar dari permainan tersebut. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling mencintai satu sama lain. Bahkan setelah berhasil keluar dari permainan tersebut, keduanya memutuskan untuk menikah di dunia nyata. 2. Plastik Memeris Plastik Memeris adalah salah satu dari sedikit anime yang tidak diadaptasi dari manga. Anime ini merupakan karya dari Doga Kobo, studio anime yang juga memproduksi anime populer seperti Monteligals Nosaki-kun. Plastik Memeris menceritakan tentang Tsukasa Mizukagi yang bekerja di Sion Artificial Intelligence Corporation, perusahaan yang menciptakan robot yang dikenal dengan Giftia. Giftia sendiri merupakan robot yang sangat mirip dengan manusia. Sayangnya, Giftia tidak memiliki umur yang panjang, di mana robot ini hanya hidup dalam waktu 9 tahun 4 bulan. Setelah bekerja di perusahaan tersebut, Tsukasa bertemu dan jatuh cinta dengan Giftia yang bernama Isla. Mengetahui umur Isla yang tak panjang, Tsukasa harus segera mengungkapkan perasaannya sebelum waktu hidup Isla habis. 1. Sing Yesterday for Me Dapat dikatakan, Sing Yesterday for Me adalah salah satu anime romansa yang paling dewasa. Anime ini menceritakan tentang 4 orang yang terjebak dalam kisah Cinta Segi 4 yang rumit. Haru adalah seorang gadis unik yang secara terbuka mengakui bahwa dirinya menyukai Rikuo. Namun, di sisi lain, Rikuo memiliki perasaan terhadap teman kuliahnya, Shinako, yang masih belum move on dari mantan pacarnya yang sudah meninggal. Shinako memperlakukan keluarga mantan pacarnya seperti keluarganya sendiri. Hal tersebut membuat adik mantan pacar Shinako, Rho, secara diam-diam menyukai Shinako. Itulah 5 anime romansa terbaik yang tidak berlatar di sekolah. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.